Intro PLT Bupati Cianjur H. Herman Suherman melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunei atau BPNT bagi keluarga penerima manfaat atau KPM Kabupaten Cianjur tahun 2019 dan menyerahkan secara simbolis Kartu Indonesia Sehat atau KIS kepada Ustad atau Guru Ngaji di wilayah Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur Senin 12 Agustus 2019 Adapun KPM yang menerima di Kelurahan Muka sebanyak 678 yang diperuntukkan bantuan pendidikan, ibu hamil, balita, dan menyandang cacat serta penerima KIS sebanyak 191 orang dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat 2 persen, tinggal 7 persen lagi artinya belum distribusi karena berbagai masalah antara lain, peringkat double jadi kalau double, peringkat dengan BPT yang dipakai yang BPNT enggak, bukan yang berat dari PKH karena uang yang 110 itu masuk di peringkat PKH untuk di Cianjur Kota sama di Cianjur Sakan itu berapa persen yang sudah yang sudah mendapatkan? yang sudah mendapatkan KPM KPM-nya kita semuanya 174 ribuan turut hadir pada kegiatan tersebut camat, perokopin cam kecamatan Cianjur jejaran dinasosial serta tamu undangan lainnya